Hai selamat datang dan selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel betulis pikiran ini terima kasih pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki sebuah power supply yang mana power supply ini kipasnya tidak berputar atau off disini kan kawan di sini ada tulisannya dan disini power supply ini yang ukuran 500 watt kawan-kawan Nah jadi kita akan memperbaiki power supply ini dan disini kita akan keluarkan dari kotak ini supaya kawan-kawan boleh saksikan di sini dan seperti inilah bentuk power supply untuk PC atau komputer ini kawan-kawan nah disini sudah kita keluarkan dan power supply ini masih dalam kondisi tersegel disini kawan-kawan dan masih kondisi baru Nah jadi kita akan hidupkan disini kita sambungkan kabel power ini kita akan colokan kita hubungkan ketegangan 220V dan disini sebelumnya kita akan hubungkan kabel warna hijau dengan yang hitam ini kita menggunakan power supply tester disini kawan-kawan Nah jadi kita akan hubungkan disini kita pasang supaya nanti pada saat kita on kan kita hubungkan kabel ini power supply ini akan menyala dan kita akan cek kondisi kipas ini nah disini nah jadi buat kawan-kawan sebelum kita tes disini dan kita akan hubungkan disini dan kita pastikan disini sudah ada tegangan dan disini power supply tester ini sudah menyala dan kita cek disini kipasnya disini tidak berputar kawan-kawan nah disini sebolehkan saksikan kipasnya tidak berputar nah dan disini sudah jelas permasalahan atau kerusakan dari power supply ini yang mana kipasnya tidak berputar nah jadi buat kawan-kawan sebelum menyaksikan video ini sampai selesai boleh bantu dukung channel ini tekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru di setiap hari dan disini kita akan melepaskan baut dari bagian atas ini ada terdapat empat baut dan satu buat lagi ditutupi dengan segelnya dengan kawan-kawan ini masih tersegel dan kita akan bongkar disini nah disini kita akan membuka Hai dan kita akan lepaskan penutup dari bagian power supply komputer ini nah jadi disini sudah nampakkan kondan kipas ini disini masih ada sedikit nyangkut kawan-kawan dan pada saat kita putar ada nyangkut sedikit dan tidak normal dan kita hubungkan disini masih dalam kondisi off atau mati nah jadi kita akan memperbaiki power supply ini atau kipas ini dengan menambahkan sedikit WD disini kan kawan-kawan karena mungkin rotor pada kipas ini ada bekarat atau nyangkut dan kita akan lepaskan disini supaya kita lebih jelas dan bisa menambahkan WD atau antikarat tadi nah disini kita akan menambahkan di bagian di bagian rotornya nih atau dinamanya nih kita akan tambahkan di sini WD dan kita sudah sediakan dan ini kita akan semprotkan di bagian asin atau tengahnya nih kawan-kawan nah jadi kita semprot menambahkan disini supaya kita tambahkan dan pada saat kita menambahkan jangan terlalu banyak dan secukupnya saja dan kita putar disini sampai kipas ini putarannya sampai ringan kawan-kawan nah jadi ini sangat sering terjadi mungkin power supply ini atau kipas ini jarang digunakan sehingga kadang bisa lengket atau berkarat di dalamnya nah jadi kita sudah tambahkan WD atau antikarat ini dan pada saat kita putar disini kipas ini sudah lumayan ringan dan tidak ada lagi nyangkut nah jadi disini sudah kita pastikan bahwa putarannya sudah ringan dan tidak nyangkut dan kita akan pasang disini kembali kipas ini kawan-kawan dan kita rapihkan terlebih dahulu kabelnya ini supaya tidak nyangkut nah jadi kita akan pasang kembali ke posisi semula dan buat kawan-kawan yang baru-baru bergabung di channel betulnya speaker ini terima kasih atas kunjungan dan dukungannya semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat dan semakin sukses selalu nah disini sudah kita pasang kembali baut dari kipas ini atau penyini nah jadi kita akan tes kipas pen atau kipas ini kawan-kawan kita akan hubungkan disini ketegangan 220 volt dan kita pastikan disini nah tidak ada nyangkut dengan kipas ini nah jadi kita akan hubungkan disini kawan-kawan dan bolehkan saksikan disini kipasnya ini sudah berputar kembali dan sudah normal nah jadi buat kawan-kawan seperti itulah tadi cara memperbaiki pen atau kipas yang nyangkut atau di namanya lengket nah jadi disini sudah selesai kita tes dan sudah berputar dan disini bolehkan dengarkan dan saksikan disini suaranya juga sudah keluar nah jadi semoga bermanfaat video ini jangan lupa bantu dukung channel ini tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru dan bermanfaat buat kawan-kawan sekalian nah disini kita akan kunci kembali tutup dari power supply nya nih nah disini sedang kita kunci kembali nah jadi buat kawan-kawan ikuti jangan lupa ikuti terus video-video menarik di channel video speaker ini di video-video selanjutnya jadi sampai disini dulu video ini cukup sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati